Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Kijau Balik lagi di Faikenari Apa kabarnya hari ini Semoga selalu sehat Dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya Oke pada video kali ini Kita akan membahas Perawatan Kenari Paut Dan di video kali ini Ini anakan F1YS Ternakan saya sendiri Yang tempoh hari Saya buatkan video Memisahkan anak kenari Umurnya sekarang Sudah 3 bulan 4 hari Oke bagaimana perawatannya Kita langsung ke videonya aja ya Oh iya sebelum lanjut ke video Jangan lupa subscribe Like share and comment Oke kita lanjut Oke kawan Ini dia burungnya Ini paut Usia 3 bulan 4 hari Sebelum kita mulai Ada baiknya Dipastikan dulu Paut yang akan kita rawat itu Positif jantan Oke teman-teman Langkah awal kita Adalah Tidak lain dan tidak bukan Membersihkan kandang Karena kenari itu Identik Dengan kebersihan ya Ya kalau kandang kotor Gampang banget Terserang penyakit Makanya kita harus rajin Membersihkan kandangnya Jika kandang bersih Burung pun akan merasa nyaman Ya Dia akan lebih senang bernyanyi Maksimal Kita bisa bersihkan Dua hari sekali Ya Kalau memang ada keperluan Dan tidak sempat Membersihkan kandang Bisa dilakukan Dua hari sekali Tapi dengan catatan Air minum Kalau bisa Tiap hari diganti Karena apa? Karena kenari itu Termasuk burung resik Jadi kalau ada Air bersih Dia otomatis mandi Jadi kalau gak kita Ganti setiap hari Itu Air minum yang Tadi dihabis mandi Ganti minum terus Kalau bisa Ganti air minum Dilihat habis mandi Langsung ganti lagi Supaya air yang tadi Bukas mandinya itu Tidak diminum lagi Menghindari Virus-virus Yang bisa masuk ke badan Nah biasanya setelah Kandang kita bersihkan Gini Dikasih air bersih Pasti mandi Tahap kedua adalah Pengembunan Seperti burung lain Baut kenari juga Butuh Pengembunan Pengembunan Bisa dilakukan Antara Jam 5 Sampai setengah 7 ya Sebelum matahari Terbit Pada Kisaran jam Itu Biarkan Kenari Menghirup udara segar Biarkan dia Merefresh Kalau bisa Sekalian Kita berikan Masteran Untuk Memancing Agar dia Mulai bernyanyi Akan tetapi Bila Cuaca Terang Hujan Baiknya Tetap Dikerodong Di dalam Rumah Sementara Jangan Di Ampunkan Dulu Karena Salah-salah Kenari Malah Menjadi Sakit Oke Teman-teman Angka Ketiga Adalah Penjemuran Penjemuran Bisa dilakukan Antara Jam 7 Sampai Jam 9 Maksimal Setengah 10 Untuk Paut Pada Saat Penjemuran Kita Hanya Perlu Memberikan Cepuk Minum Saja Pakan Dan EF Kita Cabut Sementara Dan Kita Lihat Dia Akan Mandi Sendiri Biarkan Dia Berjemur Sambil Mandi Untuk Pak Paut Usia Dibawah 3 Bulan Saya Sarankan Dibawah Jam 9 Karena Belum Terlalu Panas Durasinya Mungkin Setengah Jam Atau Satu Jam Maksimal Setelah Penjemuran Dirasa Selesai Kurung Juga Sudah Kering Saatnya Kita Memberikan Pakan Untuk Paut Bisa Diberikan Pakan Pakan Yang Kayak Akan Nutrisi Dan Extra Fooding Yang Tinggi Protein Seperti Sidri Telur Puyuh Jagung Untuk Kemuran Kenarip Paut Tidak Perlu Merasa Takut Akan Gemuk Atau Ngelemak Karena Larip Paut Butuh Kayak Nutrisi Dan Protein Untuk Mengisi Tubuhnya Ya Biasanya Di umur Umur Segitu Badannya Masih Bisa Melar Untuk Mencapai Saiz Maksimal Oh Ya Teman Teman Jangan Lupa Juga Untuk Mengganti Cepuk Minum Karena Airnya Sudah Dipakai Untuk Mandi Jadi Lebih Baik Diganti Nah Teman Teman Setelah Langkah Langkah Tadi Kita Lewati Selanjutnya Burung Bisa Kita Angin Anginkan Di Tempat Yang Tentu Biarkan Dia Bernyanyi Ngerewik Langkah Baiknya Kita Sandingkan Dengan Master Untuk Memancing Atau Menambah Materi Di Lagunya Nanti Menari Paut Umur 1-3 Bulan Ini Paling Bagus Untuk Dimaster Karena Dia Istilahnya Masih Kosong Jadi Masih Bisa Kita Masuki Lagu Sesuai Keinginan Kita Teman Teman Biasanya Memasukkan Maseran Lagbet Ciplek Suara Blackstrut Sanger Dan Lainnya Dengan Tambahan Suara Dari Burung Lain Itu Nantinya Lagu Di Penaring Nanti Akan Semakin Bervariasi Itu Bisa Menjadi Nilai Jual Juga Sebagai Keunggulan Dimana Mungkin Dengan Kenari Isian Ciplek Isian Cililin Isian Lagbet Isian Blackstrut Maka Akan Menambah Nilai Plus Pada Kenari Itu Sendiri Pada Tahap Ini Kita Biarkan Saja Dia Bernyanyi Ya Merewik Pada 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, share, and comment. Oke? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.